Intro InsyaAllah kita akan menuju Kuba Masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam Masjid dimana Rasulullah SAW sebelum masuk kawasan ini Di pusatnya Kota Madinah ini Beliau singgah di Masjid Kuba Atau singgah di tempat yang namanya Kuba Masjid Kuba dinamakan Kuba Karena desa tersebut namanya Kuba Bisa dikatakan Kuba Bisa dikatakan Kiba Nah Dan beliau pertama kali hijrah Ketika masuk di Kota Madinah Singgah di kampung yang namanya Kuba Atau Kiba Nah Dan Kuba Kurang lebih dari Masjid Nabawi Jaraknya 3 kilo Dan sekarang dibuat Jalan yang menghubungkan dari Masjid Nabawi ke Kuba Trotoar untuk para penjalan kaki Khusus untuk penjalan kaki Tapi sekarang sudah disiapkan Apa ya Mobil listrik itulah yang kayak di golf lapangan golf itu Bayar 15 real Bisa jalan-jalan dari Kuba Atau dari Masjid Nabawi ke Kuba Lurus Nama jalan ini namakan Jalan Darbus Sunnah Nah sekarang sudah dibuat itu trotoar khusus Bahkan trotoar yang Yang paling agung di Jakarta Raya Mungkin yang menghubungkan antara dua masjid Yaitu Masjid Nabawi Dengan Masjid Kuba Dan jalan tersebut Dinamakan Jalan Darbus Sunnah Karena Rasulullah SAW Setiap Sabtu Beliau mengunjungi Kuba Masyian Warakibah Beliau kadang-kadang jalan kaki Kadang-kadang beliau naik kendaraan Nah Apa keutamaan Masjid Kuba Jamaahin Rahmatyali Allah Keutamaan Masjid Kuba Disebutkan dalam Al-Quran Dalam Surat At-Tawbah Ayat Seratus Delapan Allah SWT berfirman La Masjidun Usisa Ala Taqwa Ahakwa Antakuma Fihi Fihi Rijalun Yuhibbuna Ayatatahharu Allah Yuhibbul Muttahirin Sesungguhnya Masjid yang pertama kali dibangun Di atas fondasi ketakwaan Yaitu Masjid Kuba Itu lebih berhak untuk Engkau sholat di dalamnya Wahi Muhammad Di dalamnya ada orang-orang Yang mencintai kesucian Dan sungguhnya Allah SWT Allah SWT mencintai orang-orang Yang suci Atau orang yang bersih Nah Almanal Almanal Masya Allah